Hei, suara apa itu? Sudah berapa lama kamu tidur? Kamu mencoba menggerakkan lehermu, agak kaku. Kamu tidur nyenyak, tapi dengan posisi yang tidak nyaman. Di bioskop? Oh, sekarang kamu ingat. Filmnya sangat membosankan. Kamu lelah setelah bekerja seharian, jadi kamu ketiduran. Kamu melihat sekitar, semua orang sudah keluar. Dan ternyata kamu sendirian. Semuanya bersih, tanpa popcorn atau kaleng sop. Dan ternyata kamu berada di lantai. Aneh. Kredit film muncul di layar, jadi ini waktunya pergi. Sekarang mungkin sudah larut malam, dan kamu tidak mau ketinggalan bus. Kamu bangun, meregangkan badan, dan pelan-pelan menuju ke pintu. Kamu berjalan di lorong, tidak ada orang di sana. Kamu bingung. Biasanya, saat kamu di bioskop sampai larut malam, seseorang akan mengantarmu keluar, dan mengingatkanmu bahwa bioskop akan segera tutup. Dan biasanya, selalu ada sampah yang ditinggalkan orang. Sisa camilan, dan popcorn yang jatuh ke lantai. Tapi sekarang, semuanya bersih dan tenang. Seolah-olah bioskop tidak buka sama sekali. Kamu memeriksa toilet. Tidak ada orang di sana. Cahayanya redup, tapi cukup untukmu melihat sekitar. Tetap saja. Ihh, semuanya terlihat menyeramkan saat kamu sendirian. Halo. Kamu mencoba memanggil orang berkali-kali. Tidak ada jawaban. Kamu mengikuti tanda keluar dan menuju pintu terdekat. Ditutup sementara karena renovasi. Iya, tapi sementara itu berapa lama? Kamu pun panik dan kesal seketika. Bisa-bisanya, staff bioskop lupa membangunkanmu. Kamu mulai berteriak, mencoba membuka pintu. Tapi tidak berhasil. Kamu memeriksa ponselmu, dan tentu saja, mati. Kamu lupa mengecasnya. Lalu tiba-tiba, kamu mendengar suara dari salah satu teater. Kamu mulai gemetar. Apa ada orang lain terjebak di sini juga? Kamu pelan-pelan menuju teater tersebut dan berhati-hati membuka pintu. Tapi itu cuma suara dari film yang baru dimulai. Teater ini juga kosong. Untuk mencoba mengalihkan pikiranmu, kamu mengambil popcorn, permen, dan soda lengkap dengan esnya. Dan kamu pun tepat waktu untuk mendapatkan kursi terbaik. Wah, luar biasa. Kamu masih duduk dan tertawa pada lelucon dalam film sebelumnya. Dan tiba-tiba, film berikutnya dimulai. Bagus. Kenapa tidak sekalian nonton yang ini juga? Para pekerja mungkin baru datang besok pagi. Teman-temanmu pasti sangat iri saat mereka tahu kamu menginap gratis di bioskop. Setelah menonton dua film berikutnya, kamu tidak tahu pukul berapa sekarang. Kamu merasa sangat lelah. Besok hari yang baru, pasti lebih baik. Belum ada kabar. Tidak ada yang datang. Perutmu keroncongan kencang sekali. Jadi kamu pun mengambil camilan lagi. Waktunya kembali nonton film. Maraton yang selalu ingin kamu ikuti. Kamu pergi ke teater satu. Film komedi. Kamu pun sadar setiap teater memutar genre film yang berbeda. Saat satu filmnya selesai, film berikutnya dimulai. Adekalanya layar menjadi putih. Itu pertanda sudah waktunya tidur. Sudah berhari-hari kamu menunggu para pekerja datang setiap pagi dan menonton film baru setiap hari. Ada film lama juga sih, dengan rupa-rupa bahasa dari negara yang berbeda-beda. Rutinitas harianmu selalu sama. Kamu bangun dan sarapan. Ada banyak sandwich di kulkas. Setelah menonton beberapa film, kamu berjalan dan menjelajahi bioskop. Lalu makan siang. Beberapa film lagi. Makan malam. Dan waktunya tidur. Kamu merasa dihipnotis oleh semua film yang kamu tonton. Beberapa film membuatmu tertawa terlalu keras, sehingga kamu kesulitan tidur setelahnya, karena terus memikirkan plotnya. Film lain membuat air matamu berlinang. Yang lainnya membuatmu berpikir. Dan ada juga film yang membuatmu sangat ketakutan, sehingga kamu bangun setiap 5 menit, untuk memeriksa suara mencurigakan. Hidupmu belum berubah. Tidak ada yang datang. Setiap hari sama saja. Awalnya, kamu mencoba menghitung berapa hari kamu terjebak di bioskop. Tapi setelah beberapa hari, kamu lupa hitunganmu. Matamu memerah karena menatap layar berjam-jam. Kamu terkadang ketakutan saat menatap dirimu sendiri di cermin toilet. Kulitmu pucat, berat badanmu bertambah, dan bahumu jadi bungkuk karena duduk dan tidur di tempat yang tidak nyaman. Sesekali, kamu mencoba berolahraga dan menerapkan pola hidup sehat. Tapi seringkali, kamu merasa dirimu adalah karakter utama di film yang aneh, yang membuatmu tidak bisa membedakan mana yang nyata, mana yang tidak. Kamu terus-terusan merasa ada sesuatu. Tapi, saat kamu menoleh, tidak ada apa-apa. Kamu memutuskan tidak menonton film horor lagi. Lalu tanpa disadari, kamu sudah duduk di kursi menunggu film berikutnya dimulai. Filmnya membuatmu ketagihan. Kamu tidak bisa berhenti menonton meskipun kamu tahu filmnya membuatmu tidak bisa tidur. Kamu mulai merasa kesepian. Karakter film menjadi satu-satunya temanmu. Kamu terus bicara dengan mereka di dalam hati atau di dunia nyata. Kesunyian setelah kamu berhenti bicara terasa mengerikan. Sudut-sudut gelap bioskop tampak lebih menakutkan pada saat seperti ini. Perutmu sakit. Kamu muak dan bosan dengan camilan, permen, sandwich, dan popcorn. Anehnya, satu-satunya yang kamu mau adalah semangkuk sup hangat. Kamu tidak suka film lagi. Tidak ada lagi yang lucu, sedih, atau bahkan seram. Kamu seringkali menonton film tanpa mengetahui ceritanya. Kamu merasa seperti terjebak di pulau terpencil, tapi ini lebih buruk. Di sana setidaknya ada pantai, matahari terbenam, pohon palem, dan mungkin kesempatan untuk melarikan diri. Kamu rindu udara segar, cahaya matahari, sentuhan hujan di kulitmu. Kamu pun menutup pintu teater dan berdiri di samping loket. Kamu sudah muak dengan kredit pembuka film, musiknya, aktor-aktor favoritmu. Kamu tidak mau apapun yang berhubungan dengan film. Kamu mulai menjelajahi bioskop, memperhatikan detail kecil lebih daripada sebelumnya. Kamu masuk ke semua teater satu per satu, dan mencoba mencari jalan keluar. Kamu mulai putus asa. Tapi kemudian, kamu ingat sesuatu dari film yang kamu tonton beberapa hari yang lalu, dan menuju toilet. Ini dia ventilasinya. Sekarang atau tidak sama sekali? Tuh, tingginya dua tempat sampah. Bagus, mungkin kamu bisa menggapainya sekarang. Tempat sampahnya terus bergoyang, tapi kamu berhasil masuk sebelum tempat sampahnya jatuh. Kamu harus melewati seluruh labirin ini, sebelum kamu akhirnya keluar. Ah, malam yang hangat. Ini seolah-olah pertama kalinya kamu menarik nafas dalam-dalam selama lebih dari setahun. Bioskopnya tidak berada di pusat kota, jadi kamu harus berjalan pulang. Saat kamu tiba, teman kosmu nyaris tidak percaya. Kamu sudah kembali dari Aruba. Dia terdengar terkejut. Kamu tidak paham ucapannya. Dia bilang, kamu kecewa dengan pekerjaanmu dan tidak tahu harus melakukan apa. Jadi, kamu memberitahu semua orang bahwa kamu butuh penyegaran. Mungkin beberapa bulan di Aruba atau semacamnya. Jadi, kami mengira kamu ingin menghilang dari kami untuk sementara. Ponselmu mati selama lebih dari setahun. Dan kamu tidak membalas pesan di media sosial. Tidak, bukan Aruba. Tapi Bioskop. Semua jenis film dari seluruh dunia. Banyak popcorn, renovasi. Tidak ada orang. Kamu mencoba menceritakan itu kepada teman kosmu. Kamu terburu-buru, terbata-bata, melewatkan banyak hal dari ceritamu. Tapi, dia hanya melihatmu dengan bingung. Kamu memutuskan untuk menunjukkan tempatnya. Tapi saat kamu sampai ke sana, temanmu tidak mau mendekat. Tempat itu telah ditutup bertahun-tahun lalu. Aku tidak tahu Bioskop itu pernah dibuka. Ada cerita tentang memiliknya. Dia penggemar besar film dan ingin mengoleksi seluruh film dari seluruh dunia. Dia hendak merenovasi Bioskop ini. Tapi tiba-tiba, dia menghilang. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Bioskop ini terus ditutup dengan alasan sedang direnovasi sejak saat itu. Orang-orang mendengar suara-suara dari sana, tapi tidak ada yang mau mendekat untuk memeriksanya. Hah? Bagaimana kamu bisa berada di tempat seperti itu? Kamu tiba-tiba melihat seseorang bergerak di dekat bioskop. Mereka mulai mendekatimu. Kamu mencoba kabur, tapi kamu tidak bisa bergerak. Apa yang terjadi? Kamu tersentak bangun di kursimu. Apa itu hanya mimpi? Kredit di layar berarti film baru saja selesai. Teater itu kosong dan kamu bergegas pergi. Tidak ada orang di sana. Oh, tidak. Jangan lagi. Halo? Kamu berteriak panik, sunyi, lalu... Ya... mais... tidak. Jangan lagi. Hirazi? Lalu... 00 overcome. Terima kasih. Bersame-same-same-same-same. Terima kasih.